B. Seni Bintang Utara, Segel Pertempuran Bintang Ketika mereka mendengar suara gemetar Uyan, wajah orang-orang dari Sekte Bela Diri tiba-tiba berubah. Hati semua orang gempar. Semua orang menatap wajah rumit Uyan dengan tidak percaya. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Apa yang baru saja Anda katakan? Segel Pertempuran Bintang, Wang Li mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Uyan mengertakan gigi, buku-buku jarinya agak putih. Di antara semua orang yang hadir, tidak ada yang memahami Seni Bintang Utara lebih baik darinya. Pada saat itu, aura energi berirama jelas berasal dari salah satu dari empat seni hebat Sekte Bela Diri, Seni Bintang Utara. Berdengung. Pada saat ini, Topan yang kuat meniup sisa kekuatan badai yang kacau itu ke samping, dan sosok muda di dalamnya muncul di hadapan semua orang. Murid orang-orang dari Sekte Bela Diri sedikit menyusut. Mereka melihat Cuhan berdiri dengan bangga di langit. Sosoknya anggun dan bangga, dan alisnya dipenuhi kecerdasan luar biasa. Ribuan helai pola cahaya biru seperti sungai yang menyatu ke laut, mengembun di telapak tangannya, membentuk tubuh energi jernih berbentuk berlian yang tampak seperti harta karun bintang. Kristal berbentuk berlian itu panjangnya sekitar 30 cm, memancarkan cahaya ke segala arah, mewah dan cemerlang. Aliran energi kuat yang tak ada habisnya terkompresi di dalamnya, dan ujung-ujungnya setajam pisau. Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang dari Sekte Bela Diri tidak dapat menahan keterkejutan di hati mereka. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bintang, bintang diok yang luar biasa. Ini benar-benar seni bintang utara. Ya Tuhan, bagaimana dia mengetahuinya? Tunggu, apakah itu berarti orang yang membunuh Luolou dari Sekte Pedang Kekaisaran juga dia? Guncangan yang tiba-tiba itu seperti banjir yang menerobos bendungan, terus-menerus memenuhi pikiran para murid Sekte Bela Diri. Segala macam pertanyaan pun muncul di benak mereka. Di seluruh Akademi Puncak Bintang Utara, hanya Uyan dan Ye Yao yang menguasai seni bintang utara. Mungkinkah Ye Yao diam-diam mengajari Chu Hen? Dengan hubungan dekat mereka, hal itu sangat mungkin terjadi. Berdengung. Satu demi satu, Magnificence terjadi dengan cepat terbentuk, mengambang di depan Chu Hen seperti bulu kristal. 4, 5, 6, 7 Tatapan semua orang tertuju pada tubuh energi berbentuk belah ketupat seperti bintang yang menempel di sekitar tubuh Chu Hen. Setiap Magnificence terjadi yang terbentuk memancarkan energi destruktif yang menyebabkan jantung orang berdebar. Bukankah itu teknik bintang utara, salah satu dari empat teknik hebat Sekte Seni Bela Diri? Tepat sekali. Seharusnya, ketika teknik bintang utara dikultivasikan hingga mencapai tingkat penguasaan, teknik itu mampu mengkondensasi sembilan giyok bintang luar biasa. Setiap giyok bintang luar biasa memiliki kekuatan ilahi yang dapat menembus langit dan bumi, dan bahkan senjata ilahi tidak mampu melampaui kekuatannya. Tepian Berdengung Setelah Magnificence Tarjade ke-7 mengembun dan terbentuk, Chu Hen tidak berhenti mengedarkan energi asal sejati di dalam tubuhnya. Benang pola cahaya terjalin bersama seperti pola roh kuno dan misterius, secara mengesankan berubah menjadi Magnificence Tarjade ke-8. Ini yang ke-8, para murid dari sekte bela diri tercengang. Diok bintang 8, ini adalah level yang telah dicapai Wu Yan. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Wu Yan, yang telah berlatih mantra bintang utara selama beberapa tahun, tahu betapa sulitnya itu. Meskipun Chu Hen baru berhubungan dengan seni bela diri ini sejak dia memasuki sekte bela diri, itu hanya setahun yang singkat. Hanya dalam setahun, dia telah memondensasi 8 Magnificence Tarjades. Tingkat bakat ini benar-benar menakutkan. Tunggu, lihat, Chi Kianying sedikit mengernyit dan berkata dengan nada agak bingung. Berdengung. Kecemerlangan yang lebih mempesona muncul. Setelah Magnificence Tarjade ke-8, cahaya bintang mempesona lainnya mulai terbentuk. Ini, ini, ini yang ke-9. Pada saat ini, semua orang di sekte bela diri melebarkan mata mereka. Termasuk Yuxing Yi, Wang Li, Pei Ye, Chi Kianying, dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Dia telah melampaui 8 Magnificence Tarjade milik Wu Yan dan secara langsung menyelesaikan prestasi menakjubkan dalam mengkondensasi 9 Magnificence Tarjade. 9 Giyok bintang luar biasa bersinar dengan cahaya bintang ilahi dan melayang di sekitar tubuh Chu Hen, seolah-olah itu adalah bintang yang berputar mengelilingi matahari. Serangkaian siklon kacau muncul antara langit dan bumi. Chu Hen dan Yang Zhong Kiao saling berhadapan di udara, memancarkan aura mendominasi dan arogan. 9. Segel Pertempuran Bintang Kata-kata acu-ta-acu dan tenang ini perlahan keluar dari mulut Chu Hen. Bas, dengan suara gemetar, 9 Magnificence Tarjade langsung melesat. Dalam proses pergerakannya, 9 Magnificence Tarjade menyatu menjadi garis lurus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka berbaris secara berurutan dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menyelaukan. Suara udara yang terkoyak terdengar tak henti-hentinya, dan cahaya yang melintasi langit seakan kehilangan warnanya. Dalam sekejap, cahaya biru yang mengumpulkan 9 Magnificence Tarjade tiba di depan Yang Zhong Kiao dengan aura membunuh yang tak terbatas. Mata pria itu sangat kejam dan dingin, dan pentagram di bawahnya bersinar dengan cahaya ilahi yang menyelaukan. Datang, biarkan saya melihat kemampuan Anda. Diringi dengan raungan keras Yang Zhong Kiao, terdengarlah suara, Bang, yang menggemparkan dunia. Sinar cahaya yang dibentuk oleh 9 Giyok Bintang Luar Biasa itu seperti meteor di malam yang gelap, dan mendarat dengan kokoh di perisai 5 elemen. Suara teredam yang sangat berat mengguncang langit, diikuti oleh lingkaran cahaya yang begelombang dan megah. Itu sebanding dengan bintang yang meledak, dan semburan udara yang tak terkendali naik ke langit, menyapu ke segala arah. Angin menderu-deru dengan marah, dan awan melonjak. Cahaya menyilaukan yang mekar menyebabkan semua orang yang hadir menyipitkan mata. Satu demi satu, ledakan besar bergema di langit. Gelombang demi gelombang gempa susulan yang kacau balau menyebar seperti riak di permukaan air. Kemanapun mereka pergi, ruang itu akan terdistorsi lapis demi lapis, hampir runtuh. Platform pemotong angin akhirnya tidak ada lagi. Sebuah lubang besar dengan cepat didorong keluar. Berbagai ahli yang telah mundur ke wilayah luar merasakan perasaan hati mereka menegang, dan hati semua orang bergetar dengan gelisah. Dampak yang sangat mengerikan, seseorang berseru dengan wajah penuh ketakutan. Kalau itu kita, aku khawatir kita akan langsung berubah menjadi debu. Ini benar-benar terlalu kuat, ini jelas merupakan kekuatan dari Winklutlis. Segel bintang sembilan lapisan ayo. Keheranan, keterkejutan, dan jantung berdebar tak terkendali memenuhi wajah semua orang yang hadir. Dibandingkan dengan yang lain, orang-orang dari sekte bela diri bahkan lebih terkejut, terutama Wu Yan, yang matanya dipenuhi dengan kompleksitas yang tak terlukiskan. Ini baru satu tahun. Dia telah memadatkan sembilan Magnificent Star Jades. Siapa yang bisa dibandingkan dengan bakat yang menantang surga? Chu Hen, siapa sebenarnya kamu? Siapa sebenarnya kamu? Wu Yan bergumam dengan suara gemetar. Saat semua orang di sekte bela diri sangat bersemangat, kuku jari kiyu singi telah tenggelam jauh ke telapak tangannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan segel bintang sembilan lapisan tidak dapat menghancurkan perisai lima elemen. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, jantung semua orang berdetak kencang. Harapan yang baru saja tersulut seakan telah padam kembali. Hai. Begitu dia selesai berbicara, pentagram yang membesar dengan cepat menyebar di langit. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat menyapu ke segala arah. Enyahlah. Hati semua orang bergetar. Kekuatan Magnificent Star Jades tampaknya telah hancur, dan dengan cepat memudar. Di tengah pentagram, mata yang sung kiyau bersinar dingin. Meskipun dia masih tidak terluka, perisai lima elemen di luar tubuhnya menjadi lebih ilusi. Sekarang setipis kertas. Orang-orang dari sekte bela diri merasakan emosi mereka menurun ketika melihat ini. Wang Li, Chi Qianying, dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Meskipun sifat mematikan dari segel bintang sembilan lapisan sangat menakutkan, kekuatan teknik bintang utara hanya setara dengan teknik mendalam timur. Sebelumnya, segel lima elemen kiyu singyi dan serangan kritis ganda dari teknik mendalam timur tidak dapat menembus pertahanan perisai lima elemen. Hanya segel bintang sembilan lapisan saja tidak bisa melakukannya. Seseorang dari klan lima elemen berkata dengan keras, itu saja. Menurut semua orang, kegagalan Chu Hen tidak bisa dihindari. Mereka hanya terkejut dia bisa melawan yang sung kiyau sedemikian rupa. Teknik bintang utara hanya biasa saja. Ejekan di mata yang sung kiyau semakin meningkat. Pada saat yang sama, energi lima elemen yang agung melonjak keluar dari tubuhnya, dan perisai lima elemen ilusi mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kupikir kamu akan memberiku kejutan, tapi sepertinya ini akan berakhir di sini. Niat membunuh melonjak di matanya yang dingin saat aura yang sung kiyau terus meningkat. Namun, pada saat ini, lengkungan ejekan muncul dari sudut mulut Chu Hen. Matanya berkedip-kedip dengan cemerlang seperti bintang. Berdengung. Serangkaian fluktuasi energi yang kuat menyebar, dan untayan cahaya lembut menyatu satu sama lain seperti Rune. Chu Hen perlahan menarik kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, badan energi berbentuk belah ketupat yang berisi energi yang sangat padat dengan cepat memadat. Pada saat ini, orang-orang dari sekte bela diri mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Semua orang merasa seolah-olah ada guntur yang meledak di kepala mereka. Kejutan mendalam memenuhi wajah Hu Yan, Wang Li, dan yang lainnya. 1312 Kesepuluh Giyok bintang luar biasa Gemuruh Ketika mereka melihat tubuh energi berbentuk belah ketupat yang cemerlang dan mempesona berkumpul di telapak tangan Chu Hen, mata semua orang melebar dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa teknik bintang utara dari sekte bela diri hanya dapat menghasilkan sembilan Giyok bintang luar biasa? Itu benar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah rumor itu salah? Hati semua orang dipenuhi keraguan saat mereka secara tidak sadar melihat kelompok sekte bela diri. Namun, dibandingkan dengan kebingungan yang lain, murid-murid sekte bela diri bahkan lebih terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Fakta bahwa Chu Hen mengetahui teknik bintang utara sudah tidak terduga. Fakta bahwa dia bisa menghasilkan sembilan Magnificent Star Jade bahkan lebih mengejutkan. Namun sekarang, kemunculan mengejutkan dari Giyok bintang jalur mendalam telah benar-benar menyebabkan pikiran mereka jatuh ke dalam kekacauan. Bagaimana ini mungkin, Wu Yan, yang telah berlatih teknik bintang utara selama bertahun-tahun, melebarkan matanya dan gemetar tak terkendali. Apakah ini ilusi? Wang Li, yang berada di sampingnya, menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, jika itu ilusi, aku bisa melihatnya sekilas. Tanpa ragu, kata-kata Wang Li menyebabkan hati sanubari semua orang di sekte bela diri menjadi sangat tegang. Berdengung. Giyok bintang utara, cahaya bintang menerangi langit. Bintik-bintik cahaya biru dengan cepat bergabung ke dalam Magnificent Star Jade yang ke-10. Yuan sejati yang sangat kuat melonjak keluar dari semua meridian Chu Hen dan terkompresi bersama dalam jalur yang sangat aneh. Dalam sekejap, Magnificent Star Jade ke-10 yang mempesona telah selesai di telapak tangan Chu Hen. Kali ini, ini benar-benar, selamat tinggal. Chu Hen dengan ringan melontarkan kata-kata acuh-ta'acuh ini dari mulutnya. Seutas udara kacau berputar secara ritmis. Siu, dengan suara gemetar, seberkas cahaya biru miring melintasi langit, meninggalkan seberkas cahaya yang panjang, sempit, dan tajam. Seperti anak panah yang dapat ditelusuri kembali selama 10.000 tahun, ia langsung tiba di depan yang zongkiau. Pupil matanya yang menyempit dengan cepat memantulkan giyok bintang luar biasa yang terus memanjang. Cahaya biru itu seperti seberkas cahaya bintang, dan sekali lagi bertabrakan dengan perisai lima elemen. Hai! Ledakan dahsyat sekali lagi bergema di kehampaan. Saat lingkaran cahaya yang kuat menyebar, perisai yang berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni langsung menembus. Surga! Seluruh adegan tampaknya telah jatuh ke dalam kondisi yang sangat lambat. Pada saat perisai lima elemen ditembus oleh sinar cahaya biru, seluruh dunia tampak menjadi tenang. Perisai yang retak dengan cepat itu seperti lapisan kaca tirai tipis yang terus-menerus pecah. Itu meledak dari tengah dan kemudian runtuh sepenuhnya. Perisai lima elemen, yang telah bertahan dari sembilan lapisan star Seelgo, tidak mampu menahan Magnificent Star Jade yang ke-10. Giok bintang luar biasa ke-10 yang menembus perisai lima elemen seperti melewati air yang tenang. Itu menciptakan lingkaran riak di udara, dan pada akhirnya, itu menabrak dada yang Zhongqiao dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bang! Sepotong kecil Magnificent Star Jade ini mengandung kekuatan petir. Kekuatan mengerikan yang sama ganasnya dengan gunung melonjak menuju satu titik. Tubuh yang Zhongqiao tiba-tiba bergetar, dan bagian tengah dadanya dengan cepat ambruk. Suara patah tulang mengguncang hati semua orang. Senior Song Xiao. Ekspresi anggota klan lima elemen berubah drastis. Kota galaksi, Sekte Hanyun, Wu Zhong, dan para ahli lainnya yang hadir juga terkejut. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tubuh yang Zhongqiao melengkung. Matanya merah, dan sepertinya akan keluar dari rongganya. Merasa. Suara tajam sekali lagi menembus gendang telinga semua orang. Tubuh yang Zhongqiao langsung ditembus oleh seberkas cahaya biru. Hujan darah merah cerah turun dari langit, dan seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemandangan di depan mereka sepertinya telah membeku, dan itu tertanam dalam di benak semua orang. Ledakan. Itu seperti guntur yang tiba-tiba, dan tingkat guncangannya tak terlukiskan. Ke-41 di daftar Winklut. Pembangkit tenaga listrik Halfstep Saint King yang memiliki batas garis keturunan dari lima elemen tubuh suci. Dia benar-benar kalah. Dan orang yang kalah darinya adalah pion yang tidak bernama dan tidak dikenal. Belum lagi orang-orang dari sekte dan kekuatan lain, bahkan seluruh sekte bela diri telah mengalami keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa. Selain Wiyan, Wang Li, Zhao Qingyi dan lainnya yang terkejut, hati pemimpin Kiyu Singyi sangat rumit. Terutama Pei Ye, yang tangannya terkepal dan buku-buku jarinya retak. Saat ini, dia mengerti bahwa dia tidak bisa lagi mengalahkan Chuhen. Pukulan dan penghinaan yang dideritanya dalam perang sekte tidak dapat ditarik kembali. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam menyerbu hati Pei Ye. Tubuh yang zongkiau bergetar, dan darah hangat terus mengalir dari mulut dan dadanya. Aura kuat yang dia pancarkan dengan cepat tertahan, dan dia gemetar dalam kehampaan, diambang kehancuran. Bersenandung. Debu memenuhi udara, dan saat pusaran bergerak secara ritmis, seorang pria muda dengan penampilan mengesankan diam-diam muncul di samping yang zongkiau. Untuk pertama kalinya, ekspresi ketakutan yang belum pernah muncul sebelumnya muncul di wajah yang terakhir. Matanya dipenuhi kepanikan saat dia menatap wajah tampan orang asing itu. Anda. Apa? Chuhen mengejek dengan acuh tak acuh. Semua orang dari klan lima elemen terkejut dan marah, dan mereka semua bergegas menuju keduanya. Lindungi kakak senior zongkiau. Kalian semua, hentikan. Chuhen bahkan tidak melihat ke arah para ahli klan lima elemen yang cemas. Dia dengan tenang menatap yang zongkiau yang pucat. Aku tidak akan membunuhmu, tapi mulai hari ini dan seterusnya, namamu. Dihapus dari daftar-daftar kehormatan. Namanya telah dihapus. Setiap kata seperti tamparan keras, menamparkan wajah yang zongkiau dengan kejam. Kemarahan, kebencian, dan kemarahan melonjak pada saat yang bersamaan. Tapi sebelum yang zongkiau bisa membalas, aura yang sangat kuat dan agung keluar dari tubuh Chuhen. Bang! Dampak tak berbentuk itu sepenuhnya mendarat di tubuh yang zongkiau, dan dia terlempar seolah-olah dia terkena batu raksasa. Dia memuntahkan setegup darah. Orang-orang dari klan lima elemen buru-buru naik untuk menangkapnya, tetapi saat mereka menyentuh yang zongkiau, orang-orang di belakang mereka terkena kekuatan yang sangat besar, dan mereka dikirim terbang ke segala arah, mundur terus-menerus. Setelah menstabilkan diri mereka dengan susah payah, mereka semua ketakutan. Melihat yang zongkiau jatuh pingsan, pemimpin itu segera mengatupkan giginya dan berteriak dengan suara rendah, pergi. Tanpa ragu-ragu, anggota klan lima elemen lainnya segera membawa yang zongkiau dan yang zongyun yang terluka parah pergi dengan panik. Di dalam dan di luar platform pemotong angin yang besar, suasananya benar-benar sunyi. Semua orang memandang Chuhen dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Kerumunan yang sebelumnya menyatakan penghinaan mereka terhadapnya dan menyebutnya sombong dan angkuh menutup mulut mereka. Chuhen berdiri di udara, seperti seorang raja yang memandang rendah semua orang yang hadir. Kemudian, dengan satu telapak tangan menghadap ke bawah, dia sedikit mengepalkan kelima jarinya. Dengan keras, cahaya terang segera terbang keluar dari reruntuhan di bawah. Ta! Cahaya itu terus mendarat di tangan Chuhen. Bentuknya persegi dengan tepi dan sudut berbeda, dengan bingkai logam. Energi aneh melonjak di dalamnya, mengeluarkan pesona misterius yang menggerakkan hati seseorang. Chuhen memegang kunci rahasia di satu tangan, dan dengan tenang mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. 1313 Siapa lagi yang menginginkan kunci rahasianya? Anda bisa datang dan mendapatkannya sekarang. Aura arogan menyebar dari wind slaser platform yang runtuh. Kekuatan Chuhen seperti petir, menekan seluruh tempat. Pada saat ini, hati setiap orang yang hadir gemetar bersamanya, dan wajah mereka melonjak dengan ekspresi rumit dan ketakutan yang tak terlukiskan. Meskipun kunci rahasia di tangan Chuhen bersinar seperti harta karun dan memancarkan aura misterius yang menggerakkan hati orang, para jenius dari berbagai sekte dan kekuatan menghentikan langkah mereka. Tidak ada yang berani menjawab. Setelah Yang Zhongqiao dikalahkan, siapa yang berani melawan Chuhen? Semua orang tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah tim dari kota galaksi dan sekte Han Yun. Selain Kiyu Singyi, hanya Lu Yinda dari kota galaksi, yang berada di daftar peringkat, yang tersisa. Meskipun Lu Yinda berada di peringkat terakhir dalam daftar peringkat, dia memberikan perasaan tidak menonjolkan diri sejak awal. Ayo pergi. Pada saat itu, Lu Yinda tanpa tergesa-gesa membersihkan debu di pakaiannya dan pergi bersama orang-orang dari kota galaksi di sampingnya. Dari awal hingga akhir, dia hanya menjadi penonton. Di sisi lain, orang-orang dari sekte Han Yun saling memandang. Wajah mereka dipenuhi kesungguhan. Sepertinya senior Yi terlambat lagi. Aku tahu si gila Yi tidak pernah bisa diandalkan. Lupakan saja, kita bisa pergi sekarang. Orang-orang dari sekte Han Yun menggelengkan kepala dan melirik kunci rahasia di tangan Chu Hen dengan enggan. Pada saat yang sama, mereka memandang orang-orang dari sekte bela diri dengan kagum dan meninggalkan tempat itu juga. Kepergian kota galaksi dan sekte Han Yun berarti mereka telah menyerah dalam perebutan kunci rahasia. Kepergian mereka langsung membuyarkan pikiran orang-orang yang tersisa. Kita bisa pergi sekarang. Kunci rahasianya milik sekte bela diri. Huff, bahkan klan lima elemen tidak dapat menerimanya, apalagi yang bisa kamu pikirkan. Itulah alasannya. Tinggal di sini hanya membuang-buang waktu. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte bela diri memiliki jenius lain di daftar peringkat. Saya sebenarnya sedikit bersemangat. Akankah sesuatu yang tidak terduga terjadi nanti? Di tengah diskusi yang ramai, kerumunan yang berkumpul di sekitar Winslaser Platform secara bertahap bubar. Angin dingin yang menderu-deru perlahan menjadi tenang. Tanahnya retak, dan platform pertempuran runtuh. Sisa-sisa pertempuran menunjukkan betapa intensnya pertempuran itu. Orang-orang dari sekte bela diri terdiam. Kiyu Singyi, Wang Li, Cikianying dan yang lainnya menatap sosok muda di langit dengan ekspresi rumit. Hati setiap orang dipenuhi dengan pertanyaan. Hati setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dari petir ilahi pembunuh mendalam berwarna ungu hingga giyok bintang luar biasa yang ke-10. Selain keheranan orang banyak, identitas dan latar belakang Cuhen tampaknya menjadi lebih misterius. Sekitar setengah jam kemudian. Di hutan beberapa kilometer jauhnya dari Winslaser Platform. Kakak senior Kiyu, lukamu sudah berhenti mengeluarkan darah. Apakah ada luka lain? Zhao Kingcai bertanya sambil menyimpan pilnya. Pada saat yang sama, Zhao Kingyi perlahan menarik bola lampu hijau zamrut dari telapak tangannya. Kiyu Singyi duduk di atas batu dengan lapisan kain kasa tebal melilit dadanya. Dia mengedarkan kinya sedikit, dan alisnya yang berkerut perlahan mengendur. Akhirnya, dia melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kakakku dan aku memiliki batas garis keturunan tubuh pohon suci, dan kami memiliki kemampuan penyembuhan dan pemulihan yang cukup baik. Meskipun lukamu sedikit serius, luka itu akan sembuh dalam beberapa hari. Jawab Zhao Kingcai. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Cuhen tidak jauh dari sana. Matanya bersinar dengan cahaya redup dan sedikit kekhawatiran. Cuhen, apakah kamu terluka? Aku akan membantumu menyembuhkan. Tatapan semua orang tertuju padanya. Cuhen mengangkat alisnya sedikit, dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Apakah kamu baik-baik saja? Zhao Kingcai tampak sedikit khawatir. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Kalau begitu, kamu benar-benar luar biasa. Anda mengalahkan seseorang sekuat yang zongkiau, namun Anda tidak terluka sama sekali. He he, bukankah begitu? Wu Mian tersenyum licik dan melompat keluar dari kerumunan di belakang. Dia meletakkan satu tangan di bahu Cuhen dan berkata dengan bangga yang tak tertandingi, ini adalah orang yang saya, Wu Tua, secara pribadi bawa ke sekolah. Saya, Wu Tua, mungkin tidak memiliki keterampilan lain, tetapi penglihatan saya jelas merupakan yang terbaik. Tidak tahu malu, Ding Xiao Yun, monyet liar, dan Daimen, yang berdiri di belakangnya, mengutuk dalam hati mereka. Dibandingkan sebelumnya, suasananya jauh lebih santai. Mengalahkan yang zongkiau dari klan lima elemen dan mendapatkan kunci rahasia telah meningkatkan moral para murid sekte bela diri secara signifikan. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan kemampuanmu. Anda bahkan telah mempelajari mantra bintang utara. Cikianying, yang biasanya pendiam, mau tidak mau angkat bicara. Saat mantra bintang utara disebutkan, semua orang menjadi semakin gelisah. Terutama Wu Yan, yang memandangnya dengan bingung. Sehubungan dengan kebingungan semua orang, Chu Han tidak mungkin menjelaskannya kepada mereka satu persatu, jadi dia hanya tersenyum tipis. Adik laki-laki Chu Han, syukurlah kami memilikimu. Kalau tidak, kami akan dikalahkan sepenuhnya, kata Kiyu Singi dengan sungguh-sungguh. Kakak senior Kiyu, kamu terlalu baik. Sebagai anggota sekte bela diri, saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk sekte tersebut, jawab Chu Han dengan serius. Mata Kiyu Singi menunjukkan ekspresi yang rumit, tetapi ada juga sedikit rasa terima kasih di antara alisnya. Saya mempunyai dendam pribadi dengan Yang Song Kiyu selama bertahun-tahun, namun pada akhirnya, saya tetap tidak bisa mengalahkannya. Syukurlah kami memilikimu hari ini. Chu Han mengendus ringan dan mengangkat alisnya. Kakak senior Kiyu, tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Sekte bela diri masih membutuhkan bimbinganmu. Benar, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Dengan itu, Chu Han membalik telapak tangannya. Bas, udara sedikit bergetar, dan gelombang energi yang kuat muncul keluar. Hati semua orang tiba-tiba tersentak. Di telapak tangan Chu Han, ada sekitar 10 pil obat aneh berbentuk bulat yang melayang di udara. Ada pola gelap dan rumit di permukaan setiap pil obat, dan semuanya diselimuti uap pekat berwarna darah. Ini. Mata Wang Li menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mungkinkah itu pil darah peledak suci tertinggi? Apa? Saat mereka mendengar kata-kata, pil darah peledak suci tertinggi, hati semua orang bergetar. Selain Wu Yan, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Sudut mata Kiyu Singi sedikit menyipit, dan ada emosi yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Dari mana kamu mendapatkannya? Chu Han tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia pertama kali bertukar pandang dengan Wu Yan, lalu memberikan pil darah peledak suci tertinggi di telapak tangannya ke Kiyu Singi. Tangan Kiyu Singi sedikit gemetar. Ketika dia melihat tatapan percaya diri Chu Han, Kiyu Singi tidak bisa tidak mengerti mengapa dia menyelamatkan nyawa Yang Song Kiao. Pada akhirnya, dendam yang seharusnya diselesaikannya harus diselesaikan olehnya. Kiyu Singi menghela nafas dalam-dalam dan mengambil 10 pil darah peledak suci tertinggi yang diberikan Chu Han kepadanya dengan kedua tangannya. Melihat pil obat yang mengeluarkan uap pekat berwarna darah, seolah-olah dia sedang melihat harta karun langka di dunia. Semuanya, Chu Han memandang murid-murid sekte bela diri lainnya dan berkata dengan nada meminta maaf, pil darah peledak suci tertinggi jumlahnya terbatas, jadi aku hanya bisa membiarkan kakak senior Kiyu membagikannya kepada 10 orang terlebih dahulu. Namun, kita masih memiliki kunci. Saat reruntuhan berikutnya terbuka, semua orang akan mendapat bagian dari kekuatan warisan di dalamnya. Meskipun para murid sekte bela diri sedikit kecewa, mereka bisa mengerti. Tidak apa-apa, saudara muda Chu Han. Kita semua tahu kemampuan kita sendiri. Dengan kemampuan kita, akan sia-sia jika kita mengonsumsi pil darah peledak suci tertinggi. Itu benar. Kami akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kehancuran yang terbuka nanti. Sekte bela diri pasti akan menang. Kami pasti akan menang. Semangat para murid sekte bela diri kembali menyala saat darah mereka mendidih di tenggorokan. Selanjutnya, Kiyu Singi membagikan pil darah peledak suci tertinggi kepada beberapa orang di sekitarnya. Sepuluh besar di papan peringkat Marsial Sekheaven Marsial pasti akan mendapat bagian. Namun, Long Suan Suang dan Ye Yao tidak ada di sini, jadi tempat mereka bisa dikosongkan. Selain itu, Wu Yan juga memiliki dua pil darah peledak suci tertinggi, jadi mereka tidak perlu mendapat bagian. Pada akhirnya, Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai juga mendapatkan pil darah peledak suci tertinggi. Tanpa diragukan lagi, sepuluh pil darah peledak suci tertinggi ini akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan tim sekte bela diri. Dalam perang suci mendatang, mereka juga akan lebih kompetitif dari sebelumnya. Ini semua berkat kamu, aku merasa bisa mencoba menembus papan peringkat keunggulan nanti. Wang Li memegang pil darah peledak di satu tangan saat matanya bersinar terang. Memang ada harapan, Ciki Anying juga menantikannya. Para murid sekte bela diri yang menerima pil darah peledak suci tertinggi sangat bersemangat, kecuali satu orang. Wajah Pei Yee tidak terlihat bagus, dan ada kesuraman yang tak terlukiskan di matanya. Dia mengepalkan telapak tangan yang memegang pil darah peledak, dan buku-buku jarinya agak putih. Tentu saja, Kiyu Singyi dan yang lainnya diam-diam memahami emosi Pei Yee. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera menuju ke situs kuno. Wang Li berkata dengan tidak sabar. Beberapa dari mereka memandang Cu Hen. Cu Hen membalik tangannya dan mengeluarkan kunci rahasia. Bingkai logam kubus itu dipenuhi dengan cahaya spiritual, dan cahaya yang berkedip-kedip itu sangat menyelaukan. Kemudian, sambil berpikir, Cu Hen melepaskan segumpal energi inti sejati dari tubuhnya dan menyuntikannya ke dalam kunci rahasia. Berdengung. Dengan sedikit ritme, kunci rahasia bersinar terang, dan ribuan lampu putih mewah mengalir seperti sutra. Di bawah tatapan kaget semua orang, cahaya lembut dengan cepat terjalin, dan seperti susunan jimat kuno, itu segera berubah menjadi lapisan layar cahaya yang hampir transparan. Layar menunjukkan peta topografi kasar dan tanda titik merah di atasnya. Perhatian semua orang terfokus pada titik merah, dan mereka mulai menghitung lokasinya. Itu di arah barat laut, kata Wu Yan. Cu Hen menganggup dan menarik kembali energi inti sejatinya, dan cahaya menyelaukan yang dipancarkan oleh kunci rahasia segera menghilang. Saat semua orang hendak berangkat, Cu Hen meletakkan kunci rahasia di tangan Kiyu Singi lagi. Kakak senior Kiyu, kalian pergi dulu. Aku akan menyusul nanti. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mengapa? Kiyu Singi bertanya dengan bingung. Aku punya sesuatu dengan Li Yuan Liang. Semua orang semakin bingung. Li Yuan Liang dari Sekte Han Yun, yang punya julukan, Jari Pedang Langit. Wu Yan bertanya. Ya, 1314. Di tepi tebing yang megah, pegunungan dan sungai sangat spektakuler. Tebing yang begelombang itu seperti naga yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Apakah kakak senior Yizou meninggal dalam perjalanan ke sini? Kenapa dia belum datang? Pada saat itu, orang-orang Sekte Han Yun yang sedang menunggu yang lain berkumpul tampak sedikit cemas, terutama kedua murid perempuan itu. Mereka punya banyak pendapat tentang orang bernama Yizou. Tenanglah. Bukan berarti kamu tidak mengetahui karakter Lunatic Yi. Apapun yang dia lakukan, dia suka berlarut-larut. Siapa tahu, dia bahkan mungkin lupa mencari kita. Bagaimana dia bisa melupakan hal itu? Aku lebih suka dia mati dalam perjalanan ke sini. Set, pelankan suaramu. Jika Lunatic Yi mendengar kita, kita akan ditendang dari tebing olehnya. Kami akan menunggu setengah jam lagi. Jika kakak senior Yizou masih belum datang, kami akan pergi, kata seorang pemuda dengan temperamen yang lebih dewasa. Sisanya setuju. Ayo lakukan itu. Bagaimana jika Lunatic Yi menemukan kesalahan pada kita setelah kita pergi? Dia tidak akan tega mencari-cari kesalahan kita. Jika bukan karena dia, kuncinya tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Saat ini, suara hembusan angin terdengar dari jauh. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Huff, bicaralah tentang Sang San dan dia akan ada di sini. Apapun yang terjadi, kami akan menyalahkan dia nanti. Aduh. Sosok dengan sikap luar biasa segera melintas dan mendarat di depan semua orang. Orang-orang dari sekte Han Yun baru saja hendak membuka mulut untuk menyalahkan mereka ketika mereka tanpa sadar tertegun. Orang yang datang bukanlah Lunatic Yi, tapi murid sekte Marsial Leluhur yang memandang rendah semua orang di platform pemotong angin. Itu kamu. Ketika mereka melihat Chuhen, semua orang dari sekolah Han Yun tidak bisa tidak mengungkapkan kewaspadaan. Ada urusan apa kamu dengan kami? Pemimpin kelompok itu bertanya dengan suara rendah. Chuhen mengangkat tangannya sedikit dan menjawab dengan rendah hati, semuanya, tolong jangan kaget. Saya di sini untuk mencari jari pedang yang mengjulang, Li Yuan Liang, kakak senior Li. Mencari Li Yuan Liang. Warga semakin kaget. Mereka kemudian menoleh untuk melihat Li Yuan Liang. Setelah terkejut sesaat, Li Yuan Liang sepertinya memahami sesuatu. Dia berjalan ke depan dan menganggup dengan lembut. Sepertinya aku tidak salah mengira kamu sebagai orang lain. Kita pernah bertemu di makam dewa dan iblis sebelumnya. Chuhen mengangkat alisnya dan menangkupkan tinjunya. Kakak senior Li, ingatanmu bagus. Li Yuan Liang tertawa canggung, saya benar-benar malu. Saya tidak tahu kamu memiliki kultivasi yang begitu kuat. Chuhen dengan sopan menganggupkan kepalanya dan tidak memberikan tanggapan apapun. Kau di sini untuk mencari empat roh jiwa dengan atribut kehancuran besar. Setelah berbahasa-bahasi sederhana, Li Yuan Liang langsung ke pokok permasalahan. Baru saja, dia bisa melihat bahwa Chuhen telah menguasai beberapa kekuatan Shen Luo kuat lainnya. Memikirkan kembali rangkaian kejadian tak terduga yang terjadi di makam iblis abadi, Li Yuan Liang merasa bahwa selain empat jiwa spiritual dari kekuatan desolates, tidak ada alasan lain bagi Chuhen untuk mencarinya. Iya. Karena Li Yuan Liang begitu berterus terang, Chuhen tentu saja mengakuinya. Meskipun dia sudah menebak niat Chuhen, Li Yuan Liang tampaknya tidak bersedia menyerahkan empat jiwa spiritual. Dia berkata dengan ekspresi gelisah, Aku. Aku tidak akan mengambil barang-barangmu dengan cuma-cuma. Aku ingin menggunakan barang ini untuk ditukar dengan empat jiwa spiritual. Saat dia berbicara, Chuhen membalik tangannya dan ramuan emas gelap yang dikelilingi oleh uap berwarna darah segera melayang di telapak tangannya. Ramuan darah peledak suci tertinggi. Ekspresi orang-orang dari Sekte Han Yun tiba-tiba berubah. Mata semua orang dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Apakah itu benar-benar ramuan darah peledak suci tertinggi? Harus. Kualitas ramuan dapat ditentukan dari aliran uap berwarna darah dan gelombang energi yang melonjak. Li Yuan Liang mengepalkan tangannya dan menatap wajah tenang Chuhen dengan tidak percaya. Anda. Menukar ramuan darah peledak suci tertinggi dengan empat jiwa spiritual dari atribut kehancuran besar, itu seharusnya tidak merugikanmu, kata Chuhen sambil tersenyum. Li Yuan Liang menjadi ragu-ragu. Empat jiwa spiritual adalah harta karun kuno yang dimurnikan oleh penguasa klan iblis, Raja Yama. Itu keseluruhan, tapi bisa juga dibagi menjadi empat bagian. Meskipun Li Yuan Liang tidak mempelajari empat jiwa spiritual secara menyeluruh di masa lalu, dia masih bisa mengendalikan sebagian dari kekuatannya. Dia bisa menebak bahwa keempat jiwa spiritual hanya akan mampu mengeluarkan kekuatan terbesarnya ketika mereka digabungkan sepenuhnya. Dengan kemampuan Li Yuan Liang, tentu saja dia tidak akan bisa mendapatkan tiga lainnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, bahkan jika Li Yuan Liang memegang empat jiwa spiritual di tangannya selama sisa hidupnya, manfaat yang akan diperolehnya akan sangat terbatas. Di sisi lain, ramuan darah peledak suci tertinggi adalah ramuan kelas atas di dunia. Itu adalah barang berharga bahkan di mata pembangkit tenaga listrik Saint King Rilem. Dengan kata lain, ramuan darah peledak pasti akan lebih berguna bagi Li Yuan Liang daripada empat jiwa spiritual dari atribut kehancuran. Baiklah, aku setuju. Setelah pertimbangan singkat, Li Yuan Liang mengambil keputusan dengan tegas. Hati Cuhen berbinar, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Empat jiwa spiritual saja tidak akan banyak membantu Li Yuan Liang, tetapi bagi Cuhen, itu seperti bagian terakhir dari peta harta karun diok. Bisa dibayangkan betapa bersemangatnya dia. Segera setelah itu, Li Yuan Liang membuka tangan kirinya dan dengan cepat mengedarkan Yuan sejati di tubuhnya. Aliran udara di sekitarnya dengan cepat berputar dengan gelisah, dan selusin berkas cahaya abu-abu gelap saling terkait satu sama lain. Wang, cahaya bergetar, dan kristal bercahaya abu-abu muncul di telapak tangan Li Yuan Liang. Kristal itu memiliki tepi dan sudut, dan tidak terlihat biasa. Di dalamnya, ada polaki yang mengalir. Polaki seperti bayangan, dan saling tumpang tindih, memberikan perasaan aneh seperti mimpi. Lingkaran abu-abu samar berisi, Desolation Aura, yang menakjubkan, dan samar-samar orang bisa melihat bahwa udara di sekitarnya menjadi sedikit keruh. Terima kasih banyak atas bantuan kakak senior Li, kata Cuhen dengan gembira. Li Yuan Liang mengangguk, dan memimpin dalam menyerahkan empat jiwa spiritual kepada Cuhen. Saat Cuhen mengulurkan tangannya untuk menerimanya, angin dingin yang menusuk tiba-tiba bertiup. Segera setelah itu, bayangan hitam panjang dan sempit melingkari lengan Li Yuan Liang. Teknik menangkap bayangan, Li Yuan Liang terkejut. Ekspresi anggota sekte Han Yun lainnya juga berubah. Kakak senior Yisu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, bayangan hitam yang melingkari lengan Li Yuan Liang terangkat. Lengan Li Yuan Liang bergetar, dan empat jiwa spiritual di telapak tangannya segera terbang keluar dari tangannya. Suara mendesing. Segera setelah itu, bayangan hitam hantu menyapu kepala semua orang, dan langsung mengumpulkan empat jiwa spiritual yang telah terlempar ke udara. Mata Cuhen terfokus, dan dia mendonga, hanya untuk melihat bahwa bayangan itu ilusi dan buram, seperti awan kabut hitam. Kekuatan magis semacam ini sangat mirip dengan batas garis keturunan, tubuh suci bayangan, yang ditunjukkan Li Yuan Liang di makam abadi dan iblis. Kakak senior Yisoo, apa yang kamu lakukan? Seorang murid Sekte Han Yun bertanya dengan keras. Namun sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara, wash, dan bayangan hitam itu segera berubah menjadi kabur, dan terbang menuju hutan lebat di bawah tebing. Jika kamu menginginkan empat jiwa spiritual, kamu harus mengejarku terlebih dahulu. 1315. Jika kamu menginginkan empat jiwa, kamu harus mengejarku dulu. Astaga! Seperti roh di malam hari, semua orang hanya bisa melihat bayangan melintas. Hanya dalam sekejap, dia sudah menghilang ke dalam hutan lebat di dasar tebing. Chu Hen dan orang-orang dari Sekte Han Yun tidak bereaksi tepat waktu. Li Yuan Liang, khususnya, berdiri di sana dengan canggung. Dia tidak tahu apakah dia harus menarik kembali tangannya yang terulur. Kakak senior Yisoo menjadi gila lagi, kata seorang murid Sekte Han Yun tanpa daya sambil menggelengkan kepalanya. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan situasi saat ini. Selain menghela nafas, mereka tidak terkejut. Apa yang ada di kepala orang ini? Tidak apa-apa kalau dia terlambat, tapi dia tetap saja menimbulkan masalah. Mereka melihat ke arah Yisoo menghilang dan memandang Li Yuan Liang yang berdiri di sampingnya dengan rasa kasihan. Chu Hen mengangkat alisnya dan bertanya, apakah orang itu dari Sekte Han Yunmu? Li Yuan Liang mengangguk sebagai konfirmasi. Saya mengerti, jawab Chu Hen sebelum mengangkat lengan yang memegang pil darah peledak suci tertinggi. Karena itu masalahnya, kamu dapat menyimpan pil obat ini terlebih dahulu. Aku akan pergi dan mengambil empat jiwa. Li Yuan Liang tercengang. Orang lain dari Sekte Han Yun memandangnya dengan kaget. Sejak empat jiwa direnggut dari Li Yuan Liang, kesepakatan belum selesai. Li Yuan Liang harus memikul tanggung jawab. Namun, empat jiwa spiritual terakhir sangat penting bagi Chu Hen. Jadi, dia tidak berencana membuang waktu di sini. Mata orang-orang dari Sekte Han Yun melembut. Li Yuan Liang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mengambil pil darah peledak suci tertinggi dari tangan Chu Hen. Jangan khawatir, jika kakak senior Yizhou kembali, aku akan membantumu mendapatkan kembali empat roh jiwa. Namun, kemungkinannya relatif kecil. Selain itu, kakak senior Yizhou sama denganku. Kami berdua memiliki batas garis keturunan dari tubuh suci transformasi bayangan, tetapi kendalinya atas kekuatan garis keturunan jauh dari apa yang bisa aku bandingkan. Terima kasih telah memberitahu saya. Chu Hen sedikit menganggup dan menangkupkan tinjunya. Aku akan pergi sekarang. Setelah berbicara, tubuh Chu Hen juga bergerak. Segera, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan meluncur menuruni tebing. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Saat keempat roh jiwa hendak jatuh ke tangan mereka, Yizhou tiba-tiba muncul. Meski sedikit merepotkan, Chu Hen tidak berniat menyerah begitu saja. Selain itu, di pihak sekte bela diri, Qiyu Singyi, Wang Li dan yang lainnya telah membawa kunci reruntuhan warisan berikutnya. Dia hanya perlu bergegas kembali sebelum reruntuhannya terbuka. Desir, Desir. Seperti angin dan kilat, busur listrik terus-menerus melintasi kehampaan. Kecepatan Chu Hen sangat cepat, seperti kilatan aurora. Aura telah terkunci. Merasakan aura yang samar-samar terlihat, hati Chu Hen berbinar. Dia segera terjun ke kedalaman hutan yang rimbun tanpa ragu-ragu. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dengan dedaunan yang lebat berdiri tegak. Duri dan duri menutupi tanah, dan kedalaman hutan gelap dan lembab, menimbulkan perasaan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Tidak ada sehelai daun pun yang menyentuh tubuh Chu Hen. Sosoknya seperti burung layang-layang saat dia dengan cepat melewati hutan. Segera, dua hingga tiga mil di depan, bayangan hitam yang berkedip cepat diam-diam memasuki garis pandang Chu Hen. Aku sudah menyusulmu. Sudut mata Chu Hen menjadi dingin. Dia mengembunkan telapak tangannya dan seberkas cahaya hijau berkedip. Pedang langit biru langsung jatuh ke telapak tangan kanannya. Ci, Ci, busur listrik ungu yang mempesona dan indah itu seperti jalinan tanaman merambat yang mengalir ke bawah pedang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chu Hen mengayunkan pedangnya. Retakan. Kekuatan pemecah angin yang tajam dan cepat menyapu, menerangi hutan yang gelap dalam sekejap. Sinar guntur dan pedang petir yang cepat dan ganas itu seperti ular piton petir. Ia melintasi dua mil dalam sekejap mata dan mengejar bayangan hitam itu. Bayangan hitam di depannya jelas berhenti sejenak. Eh, cepat sekali. Dentang. Suara keras yang keras bergema di hutan. Lampu listrik yang menyilaukan menyinari setiap sudut lingkungan dan kekuatan guntur turun. Tanah meledak dengan cepat dan cahaya pedang yang tajam membelah pepohonan menjadi dua. Di antara bebatuan yang berterbangan, bayangan hitam sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Seperti kupu-kupu yang anggun, ia diam-diam menghindari jangkauan serangan kekuatan pedang dingin yang menggigit. Kamu sedikit kejam. Lengan dan kakiku hampir lumpuh. Kata pihak lain. Chu Hen tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Orang ini jelas-jelas memprovokasi dia terlebih dahulu, tetapi sekarang dia berkata bahwa dia terlalu kejam. Saya berkata, Saudara bela diri senior dari Sekte Han Yun, mengapa Anda mencuri empat jiwa spiritual? Chu Hen memegang pedangnya dan bergerak, mengejar bayangan hitam saat dia bertanya. Hei hei, aku ingin meminjam empat jiwa spiritual dari bocah konyol Li Yuan Liang untuk bermain dengannya, tapi dia tidak setuju. Hari ini adalah kesempatan yang tepat. Jika kamu ingin meminjamnya untuk dimainkan, aku akan meminjamkannya kepadamu. Ini yang kamu katakan. Kalau begitu, temui aku sepuluh tahun lagi. Sepuluh tahun. Chu Hen sedikit mengernyit. Karena kamu bersikap tidak masuk akal, maka aku hanya bisa menyinggung perasaanmu. Ayo, saya ingin melihat keterampilan lain apa yang Anda miliki. Pihak lain tidak membiarkannya pergi. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan Yi Zhou, Chu Hen tidak akan melepaskan empat jiwa spiritual apapun yang terjadi. Zaza, garis-garis petir ungu cemerlang terjalin dan meluap dari tubuh Chu Hen. Petir ungu yang mengalir mengelilingi tubuhnya, membentuk bilah listrik berbentuk cincin. Saat Chu Hen bergerak, setiap pohon di depannya yang bersentuhan dengan bilah listrik berbentuk cincin langsung dipotong-potong. Dengan perlindungan petir ungu, Chu Hen tidak perlu menghindari pepohonan di depannya sama sekali. Tubuhnya yang panjang lurus ke bawah, bergerak maju dalam garis lurus. Bang, bang, bang. Pohon-pohon tinggi hancur berkeping-keping. Chu Hen seperti angin puyuh ungu yang dahsyat, menerobos lapisan rintangan, dengan cepat menutup jarak antara dia dan bayangan hitam. Merasakan aura kuat di belakangnya, bayangan hitam di depannya sedikit terkejut. Itu agak menarik, tapi tidak mudah untuk mengejarku. Kemudian, gelombang kekuatan aneh terpancar dari bayangan hitam. Segera setelah itu, seluruh hutan menimbulkan ritme spasial yang tidak jelas. Sudut mata Chu Hen menyipit, dan dia terkejut menemukan bayangan pepohonan di sekitarnya sedikit bergoyang. Perubahan bayangan bergantung pada pepohonan itu sendiri atau proyeksi cahaya. Namun, tidak ada perubahan di antara keduanya. Aduh! Sebelum Chu Hen sempat bereaksi, bayangan pepohonan di sekitarnya tiba-tiba hidup. Bayangan memanjang tiba-tiba menjadi tajam, dan mereka semua menyerang Chu Hen dari segala arah. Ini! Chu Hen terkejut. Dia segera melompat menjauh dari posisi semula dan menghindar. Berdengung! Lusinan bayangan yang terjalin seperti tombak berduri, saling bersilangan dan dengan cepat menghalangi jalan Chu Hen ke depan. Dia benar-benar bisa menggunakan bayangan benda-benda di sekitarnya untuk melancarkan serangan. Chu Hen diam-diam terkejut. Tidak mengherankan jika Li Yuan Liang mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan fisik suci transformasi bayangan Yi Zhou jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Hanya berdasarkan poin ini, kemampuan ilahi Yi Zhou sangat mengejutkan. Aduh! Suara mendesing. Bayangan demi bayangan menyerang Chu Hen dari samping, dan Chu Hen bergerak seperti aliran cahaya, langsung mengubah lebih dari 10 posisi untuk menghindar. Meskipun serangan bayangan mempengaruhi kecepatan gerakan Chu Hen, jarak antara dia dan Yi Zhou tidak terlalu jauh. Sungguh keterampilan gerakan yang elegan, Yi Zhou semakin terkejut dengan penampilan Chu Hen. Lalu, dia tersenyum sinis, hehehe, mari kita lihat bagaimana kamu menghindar sekarang. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang kekuatan yang sangat kuat muncul di hutan besar. Dalam sekejap, dengan Chu Hen sebagai pusatnya, bayangan semua pohon dalam radius beberapa mil terseret keluar. Chu Hen seperti titik cahaya yang sedang difokuskan. Depan, belakang, kiri, kanan, ribuan bayangan pohon yang memanjang dan menajam dengan cepat seperti pedang tajam yang kembali ke akarnya, menyelimuti Chu Hen. Tidak ada sudut baginya untuk menghindar. Mata Chu Hen menjadi gelap, dan dia segera mengeluarkan aura yang lebih kuat. Bilah listrik berbentuk cincin ungu yang menempel di sekujur tubuhnya tersapu seperti pusaran air kecil. Namun, bilah listrik berbentuk cincin ungu terjalin dengan banyak bayangan, dan tidak menghasilkan benturan sedikitpun. Semua bayangan pohon hitam sebenarnya mengabaikan pertahanan Chu Hen, dan semuanya menembus bilah listrik berbentuk cincin ungu, dan menyerang Chu Hen di tengah. Apa? Murid Chu Hen menyusut. Pengingat Rama, bayangan bukanlah tubuh fisik, jadi pertahanan normal tidak efektif, tawaii Zhou yang sedikit mengejek terdengar. Abaikan pertahanan. Chu Hen terkejut. Bukankah ini terlalu tidak terpecahkan? Karena bayangan bukanlah tubuh fisik, maka seharusnya tidak dapat membahayakan tubuh manusia, bukan? Jawabannya. Tentu saja tidak. Desis-desis. Saat bayangan tajam padat melewati bilah listrik berbentuk cincin, bayangan itu segera menyerang Chu Hen, seperti duri menusuk tubuhnya, dan perasaan kesemutan yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun ini bukan tubuh fisik, aku bisa membuatnya menjadi fisik untuk waktu yang singkat. Anak muda, kamu masih terlalu muda. Jangan mengejar orang yang kamu lihat di masa depan, kamu bisa mati. Beberapa kata kebanggaan datang dari bayangan hitam. Bayangan yang tampak nyata dan palsu itu seperti pisau baja yang menusuk jauh ke dalam daging. Chu Hen merasa seperti terjebak dalam tombak bulu babi yang lebat. Seluruh tubuhnya tampak membeku, dan jika dia bergerak dengan santai, bayangan duri yang kuat itu akan menembus dagingnya. Desis-desis. Petir ungu yang menempel di sekujur tubuhnya perlahan melemah. Chu Hen sedikit mengernyit, dan sedikit cahaya dingin muncul di matanya. Wah, bayangan hitam itu terbang di atas Chu Hen, seolah sedang pamer, kalau begitu, ini pertanyaan bebas, apakah kamu masih menginginkan empat jiwa? He he. Begitu pihak lain selesai berbicara, cibiran sembrono muncul di wajah Chu Hen. Aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Oh. Bersamaan dengan suara terkejut pihak lain, petir ungu yang sangat ganas sekali lagi meletus dari tubuh Chu Hen. Petir tampak menyambar di matanya, dan tanah di sekitarnya tiba-tiba retak. Petir ungu, seribu petir melarikan diri. Ledakan. Gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Satu demi satu, pilar petir yang sangat kuat melesat keluar dari tanah seperti naga banjir dan ular piton raksasa. Momentum mengerikan mereka mengguncang sekeliling. Hutan yang rimbun sepertinya telah dilanda kesengsaraan petir, dan pepohonan yang rimbun dan mengjulang tinggi hancur berkeping-keping. Bang, bang, bang. Pepohonan di sekitarnya tersapu, dan pepohonan di sekitarnya hancur. Bayangan hitam yang menembus tubuh Chu Hen dengan cepat menghilang. Garis-garis duri bayangan menghilang di sekitar tubuh Chu Hen, dan belenggu itu langsung terangkat. Chu Hen seperti binatang petir yang menerobos belenggunya, dan ribuan sambaran petir terjalin, membentuk jaring besar yang menutupi langit. Chi, chi. Petir menyambar di mata Chu Hen, dan dia menatap dingin bayangan hitam di langit. Setelah tubuh pohon dihancurkan, tidak akan ada bayangan. Karena pihak lain menggunakan bayangan objek di sekitarnya untuk menyerang, maka dia hanya perlu menghancurkan objek itu sendiri. Langkah yang tampaknya tidak bisa dipatahkan ini sebenarnya memiliki kelemahan besar. Bayangan hitam itu tidak menjawab. Dia agak terkejut bahwa Chu Hen mampu menembus kebuntuan ini dalam sekejap. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, dia masih bisa memikirkan tindakan balasan dengan tenang. Hatinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dentang. Ribuan sambaran petir terjalin, dan puluhan pilar petir yang mengejutkan menembus langit. Chu Hen seperti penguasa wilayah petir ini, dan dia menatap bayangan hitam yang terperangkap di jaring petir besar. 1316. Kalau begitu, bukankah kamu harus mengembalikan empat jiwa kepadaku? Demikian pula, kata-kata ringan dan mengejek yang sama keluar dari mulut Chu Hen. Jaring petir umu tiga dimensi yang megah dan tak tertandingi menyembunyikan langit dan menutupi bumi, menyelimuti radius beberapa mil. Mata Chu Hen berkedip-kedip, dia memegang pedang langit biru di satu tangan dan memadatkan kekuatan petir yang tak ada habisnya di tangan lainnya. Momentumnya yang agung bagaikan penguasa dunia ini. Yi Zhou, yang telah berubah menjadi bayangan hitam, seperti awan yang menggantung di langit. Dibandingkan dengan kekuatan mengerikan yang dipancarkan Chu Hen, Yi Zhou seperti burung di dalam sangkar, dikelilingi oleh pagar sangkar yang dibentuk oleh pilar petir yang mengejutkan. He he, kamu bisa menebak apakah aku akan mengembalikannya padamu? Saat suara Yi Zhou memudar, mata Chu Hen tiba-tiba terangkat dan dua sinar cahaya yang tajam keluar. Setelah itu, lima jari tangan kirinya mengepal dan aura tak kasat mata sepertinya menarik kekuatan Guntur Surga ke-9. Gemuruh. Guntur meraung, dan banyak pilar petir yang berkumpul di atas keduanya seperti naga raksasa dan binatang buas yang bergegas turun, jalur api dan kilat, membombardir posisi Yi Zhou. Boom. Saat berikutnya, suara keras yang memekakan telinga tiba-tiba meledak di langit. Dunia bergetar, dan seluruh hutan lebat di bawahnya bergejolak. Ribuan kesengsaraan petir terjalin di langit, dan dalam sekejap, percikan petir itu seperti jaring petir besar yang mekar. Cahaya umu tak berujung berkelap-kelip di langit, dan petir yang kacau menyebabkan tanah runtuh lapis demi lapis. Gelombang udara yang sangat dingin bersiul di langit, dan bayangan hitam dengan cepat menyapu area di mana pilar petir yang ganas saling terkait. Kamu serius? Tentu saja, jawab Cuhan Samar. Segera setelah itu, dia menyeret seberkas cahaya ke udara dan terbang ke depan bayangan. Pedang langit biru di tangannya terhunus. Jejak petir tertinggal di ujung tajam pedang saat menyerang lawan dalam bentuk tusukan dari depan. Di saat yang sama, bagian depan bayangan hitam dengan cepat mengeras, dan kemudian berubah menjadi telapak tangan yang tebal dan kuat. Lawan mengangkat telapak tangannya untuk menghadapinya, dan momentum telapak tangan yang kuat melonjak seperti gelombang pasang. Bang! Pedang dan telapak tangan bertabrakan, dan gelombang kejut yang dahsyat segera meledak dari dalam. Pada saat yang sama, gelombang udara yang kuat menyapu ke segala arah, dan bayangan yang telah diubah oleh Yizou benar-benar melompat mundur dengan bantuan serangan balik ini. Aku tidak berkelahi lagi, selamat tinggal. See you! Kemudian, dia melayang di udara dan dalam sekejap mata, dia sudah berada tujuh atau delapan mil jauhnya. Chu Hen mengerutkan alisnya, tentu saja, dia tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengejar. Suara mendesing. Set! Kedua sosok itu, satu di depan dan satu lagi di belakang, saling berkejaran tanpa henti. Keduanya seperti pemburu dan mangsa, dengan cepat bergerak melintasi hutan. Jika hanya dari segi kecepatan, Chu Hen sedikit banyak memiliki keunggulan. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah Ye Zhou bisa mengendalikan bayangan, apapun yang ada di hutan. Pepohonan, tanaman merambat, dan bahkan bayangan beberapa binatang iblis dapat diubah menjadi alat penyerangan dan pengekangan. Jika itu adalah konfrontasi langsung, Chu Hen tidak akan takut. Namun, lawannya suka bermain petak umpet dan tidak berniat berhenti untuk bertarung langsung dengan Chu Hen. Siu! 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 Chu Hen menerbangkan pedangnya dan mengejar lawannya melalui hutan lebat dan aliran gunung yang curam. Di bawah campur tangan, serangan bayangan, jarak antara mereka berdua perlahan dan terus meningkat. Meskipun Chu Hen tidak mengetahui niat lawannya, dia yakin bahwa orang bernama Ye Zhou, ini pasti lebih kuat dari Yang Zhongqiao dari klan 5 elemen. Apa tujuan lawannya? Apa jadinya jika dia terus mengejar? Untuk saat ini, dia tidak mengetahuinya. Namun, Chu Hen juga punya alasan untuk terus mengejar. Selain bergerak hati-hati, dia hanya bisa terus mengikuti. Setelah melintasi aliran gunung di kedalaman hutan, puncak yang megah dan berbahaya muncul di hadapannya. Setelah terus-menerus melewati banyak puncak berbahaya, mereka menemui sungai yang menghalangi alirannya. Bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan berputar. Tanpa disadari, mereka berdua, satu di depan dan satu lagi di belakang, sudah mengejar seharian penuh. Pada hari kedua, Chu Hen hampir tidak dapat menemukan sosok Ye Zhou. Dia hanya bisa merasakan aura samar dan tidak jelas. Di tepi tebing, di belakangnya ada tebing tak berdasar. Di depannya ada ngarai besar dengan banyak puncak yang mencuat keluar. Chu Hen berdiri di tepi tebing, matanya terpejam dan tidak bergerak. Angin dingin yang menerpa wajahnya menyebabkan bajunya berkibar-kibar. Setelah beberapa saat, Chu Hen perlahan membuka matanya. Matanya menunjukkan pandangan yang mendalam. Saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan aura Ye Zhou. Bisakah kamu menemukan lokasinya? Setelah merenung sejenak, Chu Hen bertanya dengan lembut. Berdengung. Sedikit fluktuasi aura datang dari istana ungu miliknya. Kemudian, suara burung pipit api surgawi bersayap suci Mokingli terdengar di telinganya. Saya tidak bisa merasakannya untuk saat ini. Oh, Chu Hen sedikit terkejut. Bahkan kamu tidak dapat menemukannya. Iya, orang itu cukup mampu. Auranya benar-benar hilang. Kurasa dia bersembunyi di tempat yang gelap. Tempat yang gelap. Mata Chu Hen sedikit berkedip. Pandangannya menyapu ngarai yang luas dan megah di depannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Hen melompat turun dan terbang menuju kedalaman ngarai seperti elang yang meluncur. Berapa banyak pemulihan kultifasimu? Sambil bergerak, Chu Hen bertanya. Mokingli sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Setelah jeda, dia menjawab, saya masih jauh dari puncak saya. Chu Hen tidak berbicara lagi. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa setelah memasuki Chaos Demon Domain, Mokingli tampak sedikit lebih berhati-hati dari sebelumnya. Ini juga berarti lawan yang mereka temui di sepanjang jalan semakin kuat. Tidak ada keraguan bahwa jalan di depan akan menjadi semakin sulit. Maju sampai ke kedalaman ngarai, Chu Hen segera memasuki kedalaman. Di sekitar ngarai, suasana sepi. Di kejauhan, samar-samar dia bisa melihat tulang-tulang beberapa binatang iblis besar. Ada pergerakan di barat daya. Mokingli tiba-tiba berkata, Barat daya. Chu Hen mengangkat alisnya. Dia segera menggulung angin puyuh dan terbang ke arah itu. Di lereng, medan perang kuno muncul di depan mata Chu Hen. Tanah dipenuhi tombak patah, pedang patah, jubah perang, dan baju besi. Suasana masa lalu yang sunyi dan sunyi menerpa wajahnya. Ada rasa kehidmatan yang tak terlukiskan dalam angin. Hampir semua mayat telah berubah menjadi residu dan menyatu dengan tanah. Hanya beberapa mayat yang tersisa secara samar-samar. Dibandingkan mayat yang telah berubah menjadi debu, senjata yang berserakan di tanah masih setajam sebelumnya. Khususnya, ada beberapa senjata yang masih utuh. Bintik-bintik karat tidak bisa menyembunyikan cahaya dingin masa lalu yang menyilaukan. Tiba-tiba, tatapan Chu Hen beralih ke kerangka dengan sosok yang lebih lengkap. Tengkorak itu mengenakan baju perang. Ia telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun ia masih berdiri tegak di tanah. Ini memberi orang perasaan bahwa ia pastilah seorang kultifator yang kuat ketika masih hidup. Di tangan kirinya yang layu ada tombak dingin sepanjang 3 meter. Bilah tombak dingin itu mengarah ke atas dan juga berdiri tegak di tanah. Sudut mata Chu Hen menyipit. Dia menatap dingin tombak panjang itu. Huff, ketemu kamu. Saat suaranya jatuh, Chu Hen melambaikan lengan bajunya. Cahaya hijau tua yang tajam muncul dari telapak tangannya. Zeng. Pedang beluran merobek udara. Itu menyapu aura pembunuh dingin yang menggigit saat terbang menuju lokasi kerangka itu. Kemudian, secara akurat mengenai tombak panjang itu. Bang, suara tajam terdengar. Tombak dingin yang sudah ada sejak lama segera pecah menjadi dua. Di saat yang sama, pedang ran biru tiba-tiba menembus bayangan hitam. Mendesis. 1317. Suara mendesing. Senandung pedang yang ganas disertai dengan riak energi pedang yang kuat melonjak, dan pedang ran biru langsung memakukan bayangan hitam dengan kuat ke dinding batu di belakang lereng. Kamu benar-benar bisa mengelak. Sudut mulut Chu Hen sedikit melengkung, dan lengkungan menghina muncul. Segera setelah itu, sosoknya melintas ke depan, dan dia dengan cepat melewati medan perang kuno. Namun, pada saat ini, Chu Hen tiba-tiba menemukan bahwa bayangan hitam sebenarnya menunjukkan distorsi yang tidak teratur dan aneh. Bayangan yang terdistorsi itu seperti tentakel tanaman merambat kuno, melingkari bilah pedang bluran dari atas ke bawah. Bersenandung. Selanjutnya, lapisan tanda api yang suram dan sedingin es tiba-tiba muncul di permukaan pedang bluran, dan di dalam tanda api itu tersembunyi rune misterius kuno dan rumit. Apa yang sedang terjadi? Chu Hen jelas terkejut. Dia tidak bisa tidak menemukan bahwa aura yang dipancarkan oleh bayangan hitam ini tampaknya berbeda dari aura Yizhou. Segera setelah itu, pedang ran biru yang diselimuti oleh tanda api suram bergetar dengan gelisah. Tubuh pedang itu bergetar hebat, seolah-olah telah jatuh ke dalam rawa yang dalam dan jatuh ke dalam mulut harimau. Yang lebih mengejutkan Chu Hen adalah dia dengan jelas merasakan kekuatan pedang ran biru dengan cepat dijarah dan dimakan, dan tubuh pedang yang awalnya tajam dan ganas juga meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini. Di tengah keterkejutannya, Chu Hen tidak mengatakan sepatah kata pun dan buru-buru melintas ke depan bayangan hitam. Dia mengulurkan satu tangan seperti cakar elang, dan busur listrik ungu yang indah segera melesat di antara telapak tangan dan lengannya. Busur listrik ungu yang sangat kuat memiliki daya tembus, dan momentumnya yang tajam seperti seruan serentak dari burung petir yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat petir ungu yang tidak bisa dihancurkan menyentuh bayangan hitam, ledakan yang menghancurkan bumi bergema dari dalam. Dalam sekejap, tanda api yang menutupi pedang bluran melonjak ke langit dan menjadi sangat kuat. Bersamaan dengan api hitam yang membumbung ke langit, topan yang sebanding dengan badai menyapu ke segala arah. Chu Hen tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat ganas melonjak di lengannya. Begitu dia diledakkan kembali, bahkan petir ungu di sekelilingnya pun ditekan dengan kuat. Itu bukan Yizu. Dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Chu Hen terkejut sekaligus curiga, dia sangat terkejut. Aura api hitam yang hirup-pikuk itu seperti penghalang iblis mengerikan yang muncul dan tumpang tindih. Angin bertiup dingin, dan gelombang udara bergulung. Tanpa menunggu Chu Hen melakukan tindakan balasan lain, pedang langit biru yang terperangkap di dalamnya tiba-tiba hancur. Seperti kristal yang pecah, ia berubah menjadi titik cahaya hijau yang padat, dan ditarik ke dalam bayangan hitam. Pedang ran biru. Melihat pemandangan ini, Chu Hen langsung tercengang, dan pikirannya merasakan sedikitpun fluktuasi energi dari pedang ran biru. Pedang jaderan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun justru ditelan oleh lawannya begitu saja. Hah! Segera setelah itu, bayangan hitam menyapu angin dingin yang kuat dan melesat ke langit. Seperti penghalang ajaib, ia berputar di langit dan dengan cepat melompat ke dalam hutan lebat. Chu Hen mengepalkan tangannya dan kilatan dingin muncul di matanya. Bajingan, keluarkan pedang jaderan untukku. Setelah mengatakan itu, tanpa ragu sedikitpun, Chu Hen segera mengejarnya. Wuss! Pengejaran panik terjadi sekali lagi, tapi kali ini, target Chu Hen bukanlah Yizu dari Sekte Han Yun. Benda apa itu? Chu Hen bertanya dengan suara rendah. Aku tidak terlalu yakin, terlalu sedikit makhluk yang bisa menelan senjata, jadi aku tidak bisa memastikan identitasnya, jawab Mo King Lee. Apakah kamu masih bisa mendapatkan pedang bluran kembali? Sulit untuk mengatakannya. Mendengar ini, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lebih dalam. Meskipun pedang bluran hanyalah artefak suci dan jauh dari mampu mengimbangi laju perang suci, itu masih merupakan tanda dari Master Sekte Gunung Kun Liu, Gong Yang Yu, yang telah memberinya. Selain itu, hanya pedang ran biru yang dapat menampilkan kekuatan penuh teknik abadi terbang pedang tunggal, jadi kecuali jika benar-benar diperlukan, Chu Hen tidak akan menyerah pada pedang ran biru. Di hutan lebat, pepohonan yang mengjulang tinggi bagaikan payung besar. Bayangan hitam itu seperti iblis yang tersembunyi di balik kabut, menyeret topan kacau di belakangnya saat ia terbang melintasi hutan dengan kecepatan tinggi. Meskipun Chu Hen bergerak sangat cepat, dia tidak bisa menutup jarak di antara mereka, apalagi mengamati penampilan mereka. Bisakah kamu menghentikannya? Chu Hen bertanya dengan suara rendah. Iya, pekikan. Segera setelah dia selesai berbicara, kicauan burung yang nyaring terdengar di seluruh hutan. Kemudian, cahaya ilahi berwarna-warni keluar dari tubuh Chu Hen, dan sepasang sayap bayangan yang mempesona keluar dari dadanya. Cahaya terang itu mengejutkan seluruh hutan. Sayap bayangan yang mempesona terbentang di kedua sisi, disertai puluhan ribu bayangan, dan bayangan burung dewa, burung phoenix, langsung menerkam menuju kabut hitam. Saat bergerak, tubuh burung pipit api surgawi bersayap suci dengan cepat mengeras, memicu nyala api merah menyala. Ia dengan cepat mendekati bayangan hitam dan mengepakkan sayapnya. Bola api yang indah jatuh dari langit seperti hujan meteor. Ledakan. Bang. Bumi berguncang, gunung-gunung berguncang, rumput dan pepohonan rata. Area dalam radius lebih dari 10 km langsung berubah menjadi lautan api, dan kawah besar menyebar dan meledak satu demi satu. Di bawah serangan yang begitu dahsyat, kecepatan gerakan bayangan hitam itu jelas melambat. Sudut mata cuhen menjadi dingin, dan dia melompat ke udara, meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Pada saat yang sama ketika dia dengan cepat mendekati target, cuhen mengangkat tangannya dan membaliknya. Sekumpulan cahaya bintang perak yang terang dan indah berkilauan di langit. Sing, suara ringan dan tajam terdengar dan pedang perang yang memancarkan cahaya perak jatuh ke tangannya. Pedang tianyai. Bilah tajam itu bagaikan pancaran cahaya suci bulan terang yang memukau langit. Cuhen memegang gagang pedang dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Bersamaan dengan cahaya perak yang menyilaukan, seberkas cahaya pedang mengejutkan yang panjangnya lebih dari 300 meter menembus langit. Pada saat yang sama, hantu harimau putih bertaring tajam yang agung dan ganas tiba-tiba muncul di belakang Cuhen. Berhenti. Bersenandung. Ruang bergetar ke segala arah. Cuhen memegang pedang dengan kedua tangan dan menebasnya dengan momentum yang membelah gunung. Cahaya pedang yang sangat tajam langsung menebas bayangan hitam di depannya. Saat pukulan destruktif dari tianya Sabre hendak mencapainya, bayangan hitam juga memicu momentum agung yang membumbung ke langit. Badai hitam seperti pusaran air dengan cepat meluas, dan gelombang udara hitam berbentuk spiral menyapu. Di tengah badai dingin yang menggigit, sepasang mata emas merah yang tersembunyi di balik bayangan hitam muncul. Ini. Cuhen kaget. Sebelum dia bisa melepaskan kekuatan mata iblisnya untuk mengamati, bayangan hitam itu langsung membuka mulutnya. Mulutnya yang seperti jurang tidak berdasar, seperti lubang hitam nebula di alam semesta yang luas. Dalam sekejap, gelombang kejut yang tak terlihat muncul dari mulut bayangan hitam itu. Bang, sebuah ledakan yang sangat dahsyat terdengar. Sinar pedang kuat yang turun dengan paksa hancur menjadi ribuan keping kurang dari lima meter dari lawan. Dampak kekacauan yang luas dan dahsyat melonjak ke kedua sisi. Topan hitam yang menyembunyikan langit dan bumi hancur, langsung menyelimuti Cuhen di dalamnya. Perubahan mendadak menyebabkan Cuhen sedikit banyak lengah. Sebelum dia sempat bereaksi, Cuhen tiba-tiba merasakan lengan yang memegang pedang tianya menegang. Saat dia fokus, dia melihat pola cahaya hitam melingkari lengannya dengan kuat. Kemudian, pola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyelimuti tianya sabre. Lima jari Cuhen mengendur, dan senjata di tangannya terbang keluar. Astaga! Tianya sabre menggambar garis perak di udara seperti meteor, lalu terbang langsung ke bayangan hitam dan jatuh ke mulut besar monster tak dikenal itu. Cuhen tercengang sekali lagi. Bahkan pedang tianya dan tombak roh pengeringan telah hilang. Mata monster tak dikenal yang telah menelan pedang tianya bersinar dengan cahaya putih yang aneh. Bersenandung. Suara bel kuno yang aneh sepertinya bergema di antara langit dan bumi. Cahaya putih itu seperti air pasang, menerjang ke arah Cuhen. Cuhen, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, langsung terkena cahaya putih. Saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya mati rasa, dan darah di tubuhnya serasa membeku. Pada saat yang sama, anggota tubuh Cuhen mulai membatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Murid Cuhen menyusut, dan dia bahkan lebih khawatir. Benda apa ini? Sementara itu, monster itu sekali lagi bersembunyi di balik kabut hitam tebal, menyapu hembusan angin saat ia menerobos lautan api yang lebat dan bersembunyi di kedalaman hutan di belakangnya. Apakah kamu baik-baik saja? Burung pipit api surgawi bersayap suci segera kembali ke sisi Cuhen untuk memeriksa kondisinya. Jangan khawatirkan aku, Cuhen buru-buru berseru. Jangan biarkan dia lolos. Tapi kamu. Kamu duluan. Aku akan menyusul nanti. 1318. Gemuruh. Arus udara yang menderu-deru dan kacau menyapu langit di atas hutan. Burung pipit api surgawi sayap suci menyeret pelangi ilahi yang indah di belakangnya saat ia mengejar bayangan hitam misterius, menghilang ke langit di atas hutan gelap dalam sekejap mata. Pada saat ini, seluruh tubuh Cuhen sepertinya telah dibelenggu. Segala sesuatu yang ada di bawah dadanya telah berubah menjadi batu. Terlebih lagi, jangkauan membatu terus menyebar ke atas dadanya. Rasa tercekik melonjak ke arahnya dari segala arah. Kekuatan yang mengejutkan. Alis Cuhen sedikit berkerut. Dia mengatupkan giginya dan cahaya umu iblis tiba-tiba muncul dari matanya. Mata setan. Bersamaan dengan teriakan gelap, aura garis keturunannya yang tak terkendali dan menakutkan tercurah seperti banjir. Bang! Dengan suara teredam, lingkaran cahaya umu menyapu sekeliling. Lapisan polaki putih kemudian runtuh dan hancur. Api iblis ungu yang jahat dan sedingin es naik dan menumpuk di sekitar tubuh Cuhen. Bagian tubuhnya yang membatu langsung menghilang. Ekspresi serius muncul di wajah Cuhen. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke udara dan terbang menuju hutan dalam di depan. Wuss! Hutan yang gelap dan lembab bercampur dengan bau lumpur. Cuhen seperti capung yang menyentuh air. Dia mengetuk pelan dahan pohon dengan ujung kakinya untuk menyelesaikan akselerasi terus-menerus. Tidak ada sehelai daun pun yang menyentuh tubuhnya. Hanya secercah bayangan yang terlihat di udara. Tiba-tiba, beberapa aura asing datang dari kiri Cuhen. Cuhen berhenti sebentar. Dia melihat auranya tidak banyak bergerak. Mereka pasti berasal dari sekte dan kekuatan lain yang lewat. Seperti yang diharapkan, orang-orang itu dengan tergesa-gesa lewat di depan Cuhen. Mereka sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Melalui celah di antara pepohonan, Cuhen dengan kasar mengamati beberapa sosok itu. Mereka sepertinya tidak menemukan keberadaannya. Beberapa orang dengan santai mengobrol sambil bergerak maju tanpa tindakan pencegahan apapun. Saudara muda siya hao, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang, kaisar, di masa lalu. Anda disembak oleh puluhan ribu orang setiap hari. Kakak senior Li, tolong jangan menggodaku. Aku tidak ingin membicarakan masa lalu lagi. He he, sepertinya itu benar. Ngomong-ngomong, di mana kamu menjadi kaisar sebelumnya. Jika suatu hari saya tidak dapat bertahan hidup di Midland, saya juga akan mencari tempat untuk menjadi tiran lokal. Itu seharusnya menjadi percakapan yang sangat biasa. Saat Cuhen hendak terus bergerak maju, beberapa kata samar melewati hutan yang jauh ke telinga Cuhen. Benua Timur, tempat yang sangat terpencil. Benua Timur. Mendengar nama ini, Cuhen merasa terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang dari Benua Timur di sini. Namun, Midland sangat luas dan tidak terbatas, dan Midland adalah tanah suci seni bela diri nomor satu. Oleh karena itu, tidak aneh jika orang dari Benua lain datang ke sini. Merasakan aura yang ditinggalkan oleh burung pipit api surgawi bersayap suci untuk membimbingnya, Cuhen terus melintasi hutan. Tapi entah kenapa, percakapan orang-orang itu tadi terus terngiang-ngiang di telinga Cuhen. Entah kenapa, dia merasa ada yang tidak beres. Benua Timur. Kaisar. Apa sebenarnya yang menarik perhatiannya? Saudara muda Siahau, Cuhen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, mengingat nama orang itu. Siahau, Siahau, Huangfu Hao. Ledakan. Tiba-tiba, Cuhen merasa seolah ada petir yang meledak di kepalanya. Dia tiba-tiba berhenti bergerak, matanya yang gemetar perlahan menyapu ke arah menghilangnya orang-orang itu. Apakah itu adik laki-laki Siaking? Kaisar dinasti bintang suci yang dihancurkan dengan tangannya sendiri, Huangfu Hao. Huangfu adalah nama keluarga kerajaan Siaking. Cuhen merasa seolah-olah gelombang besar telah muncul di hatinya. Dia tiba-tiba teringat akan sosok familiar yang tidak sengaja dia lihat di tengah kerumunan orang di kota 10 ribu lonceng. Benarkah dia yang kulihat hari itu? Dia datang ke Midland. Serangkaian tebakan dan pertanyaan yang terjalin seperti sarang laba-laba, berputar-putar di sekitar hati Cuhen, membuatnya sulit bernapas. Hanya ada satu cara untuk membuktikan dugaannya. Cuhen mengepalkan tangannya, sentuhan tekat muncul di matanya. Dia segera berbalik dan mengejar ke arah menghilangnya orang-orang itu. Ketika darah yang mengalir ke otaknya berangsur-angsur meredah, pemandangan masa lalu terus muncul di benaknya. Salah satunya adalah putri kerajaan dan bupati dinasti. Yang lainnya adalah seorang pembelot yang dikejar ke seluruh kota. Di hari ketika dia memandikan ibu kota dengan api balas dendam, hubungan keduanya sepertinya telah mencapai titik puncaknya. Mungkinkah itu dia? Hati Cuhen penuh keraguan. Jika itu dia, identitas seperti apa yang harus dia tunjukkan di hadapannya? Kontradiksi, kegelisahan, bahkan sedikit ketakutan, segala macam emosi yang kompleks terus-menerus menyerang hati sanubari Cuhen, membuatnya sulit untuk tenang. Meski begitu, Cuhen tidak berhenti, malah dia berjalan semakin cepat. Mungkin hanya melihatnya dari jauh saja sudah cukup. Cahaya terang mengusir rasa kantuk dan kegelapan. Segera, Cuhen keluar dari hutan, diikuti oleh kerusuhan kekuasaan yang kacau dan aura pembunuh yang sangat dingin menyebar di depannya. Heh, istana pemurnian jiwa pasti akan mendapatkan kunci ini. Bahkan jika dewa surga ada di sini, minggirlah untukku, Suhehan. Aura kuat yang membuat jantung berdebar-debar muncul di lembah yang luas. Ada banyak bangunan kuno di lembah itu. Jembatan membentang di langit, rantai besi, dan kuda terbang. Menara megah mengelilingi platform pusat meditasi. Dilihat dari jauh, bangunan di lembah itu sangat megah. Itu seperti sebuah kota kuno yang jauh dari dunia luar. Saat ini, ada sekitar 2 hingga 300 orang berdiri di langit di atas kota kuno. Sosok dingin yang memegang sabit berdiri di platform zen di tengah, memandang rendah semua orang. Sabit tajamnya masih meneteskan darah segar, dan sudah ada 20 hingga 30 orang tergeletak di genangan darah di bawah kakinya. Hampir semuanya tewas dalam satu serangan. Tenggorokan semua orang digorok, dan cara mereka mati sangatlah mengerikan. Mendesis Seperti yang diharapkan dari Hunter Rapper, Suhehan, metodenya sangat kejam. Eksistensi peringkat ke-44 di papan peringkat sungguh kuat. Apa yang kita lakukan? Bersiap untuk mundur. Jangan terburu-buru, istana pemurnian jiwa tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, kami akan bertindak sesuai situasi. Mata semua orang tertuju pada mereka, dan mereka sedikit ragu-ragu. Pemuda yang memegang sabit itu memiliki wajah pucat dan kurus. Di tangannya yang lain, dia memegang inti kristal kubik. Kristal kor bersinar dengan persona misterius. Tidak diragukan lagi, itulah kuncinya. Heh, sepertinya kalian semua berencana memancing di perairan yang bermasalah. Senyuman dingin yang aneh muncul di wajah pria itu. Sing, dia mengangkat sabit di tangannya dengan ringan, menggerakkan bilahnya ke mulutnya, dan menjilat darah di atasnya dengan lidahnya yang ramping. Bibir pucatnya langsung berubah semerah bibir vampir. Jika itu masalahnya, aku dengan senang hati menerima jiwamu. See you. Dengan itu, pria itu melambaikan sabit di tangannya, dan busur merah darah yang menyilaukan melintas di langit. Weng, ada getaran di udara, dan mayat-mayat yang tergeletak di sekitar sabit mulai memancarkan sinar cahaya gelap iblis. Semua cahaya yang meluap mengalir ke sabit seperti aliran yang mengalir ke sungai. Ark, angin dingin bertiup, dan langit meredup. Gelombang ratapan sedih terdengar di telinga semua orang. Di bawah tatapan kaget semua orang, mayat yang sudah mati dengan cepat layu, seolah-olah daging dan darah mereka dihisap hingga kering. Dalam sekejap, mereka menjadi mayat kering yang mengerikan dan mengerikan. Di saat yang sama, sabit di tangan pria itu mengeluarkan dengungan yang kuat. Sabit aslinya yang berwarna merah tua juga ditutupi dengan lapisan cahaya dingin berwarna hitam ke abu-abuan. Aura iblis muncul dari tubuh pria itu, dan dia tertawa puas. Jiwa kali ini enak, hahaha. Angin menderu-deru, dan awan gelap memenuhi langit. Topan ke abu-abuan menutupi langit, dan segala macam ratapan dan lolongan sedih membuat kulit kepala orang mati rasa. 1319. Ark. Hantu meratap dan serigala melolong. Angin menderu-deru. Topan abu-abu menyapu langit di atas platform meditasi, dan aura pembunuh yang gelap dan dingin menyerbu area tersebut. Di istana pemurnian jiwa, pria berwajah dingin bernama Suehan itu seperti malaikat maut yang bisa merenggut jiwa seseorang. Sabit dengan kepala hantu di tangannya bersinar dengan lapisan cahaya dingin yang suram. Kabut hitam membubung ke udara, seolah-olah setan sedang berkumpul. Yang tidak takut mati, ayolah. Ekspresi semua orang berubah, dan banyak yang mengungkapkan ekspresi ketakutan. Namun, ada juga cukup banyak orang yang matanya menunjukkan jejak kekejaman. Huff, sekuat apapun kamu, kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Setiap orang yang melihat kunci rahasia itu punya bagian. Bagaimana kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri? Itu benar. Jadi bagaimana jika dia jenius dalam daftar peringkat? Ada begitu banyak dari kita. Mengapa kita harus takut padanya? Semuanya, ayo serang bersama. Membunuh. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Tidak ingin membiarkan masalah ini berhenti, kerumunan itu melepaskan aura ganas dan kuat ke arah Suehan, yang berada di tengah. Gelombang energi palem menekan seperti gunung. Cahaya pedang bersinar, dan cahaya pedang membelah langit. Keterampilan bertarung yang luar biasa itu seperti jalinan pelangi, memukau langit. Heh, aku suka orang yang tidak peduli dengan hidupnya. Suehan tersenyum dingin. Dia memegang sabit dengan kepala hantu di satu tangan, mencondongkan tubuh ke depan, dan mengayunkan sabit dingin. Swash, bayangan sabit berwarna merah darah dengan cahaya hitam menyapu langit. Aura dingin kematian menembus jauh ke dalam tulang. Hai. Suara tajam daging yang dibelah bercampur dengan serangkaian tangisan yang melengking. Tujuh hingga delapan orang yang menyerangnya dadanya terbelah, dan darah hangat menyembur setinggi beberapa meter seperti air mancur. He he, seru kan? Nikmati suara darah menari tertiup angin. Bersamaan dengan tawa yang menakutkan, bayangan sabit berwarna darah lainnya bersilangan dalam bentuk salib. Orang-orang itu bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dalam kengerian yang tak ada habisnya, tubuh mereka langsung dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Anda. Bajingan. Bunuh dia. Penonton terkejut dan marah. Mata mereka merah, dan mereka menyerang dengan segala macam kekuatan. Kekuatan campuran itu seperti angin kencang, bertiup ke arah suehan yang berada di platform meditasi. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu terkonsentrasi dan dihancurkan. Kekuatan agung bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Platform Zen yang besar langsung runtuh dan setengahnya runtuh. Gelombang kejut yang dahsyat langsung melanda suehan. Hah. Mati. Sepertinya dia hanya biasa saja. Wajah semua orang berseri-seri karena gembira, dan mereka semua menghela napas lega. Namun sedetik berikutnya, semua orang mendengar tawa aneh yang membuat kulit kepala mereka mati rasa. Hei, ketahuan kalian. Apa? Hati setiap orang yang hadir bergetar hebat. Dalam sekejap, selusin orang yang melancarkan serangan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di belakang mereka. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, bayangan buram memegang sabit muncul di belakang mereka. Sama seperti grim reaper dari neraka. Hantu-hantu ini tidak berbentuk, tetapi memancarkan aura kematian yang kental. Di belakangmu. Hati-hati. Bersamaan dengan tangisan cemas yang lain, serangkaian suara tajam yang terjalin saling tumpang tindih hampir pada saat yang bersamaan. Cahaya bulan sabit yang menyilaukan melintas di langit, diikuti oleh panah tipis darah yang menyembur tinggi ke langit. Kemudian, kepala bundar lebih dari 10 orang dikirim terbang pada saat yang bersamaan. Adegan yang mempengaruhi penglihatan semua orang sepertinya telah berhenti. Ekspresi ketakutan mereka yang luar biasa membeku di wajah mereka. Darah menghujani dari langit, dan mayat-mayat yang mengerikan berjatuhan dari langit, dengan cepat membuat bangunan kota kuno menjadi merah. Pada saat yang sama, hantu grim reaper yang ilusi berubah menjadi awan asap dan bergabung menjadi satu. Anggota badan mereka menjadi padat, dan wajah Suehan yang dingin dan pucat muncul dari asap. Pertunjukan yang bagus. Kekacauan akibat pembantaian itu mulai terjadi. Metode kejam Suehan sangat menakutkan. Baginya, membunuh orang adalah suatu bentuk kesenangan. Orang bisa melihat kegembiraan di matanya. Jika itu orang lain, mereka akan takut. Pada saat ini, Chu Han, yang tidak terlibat dalam pertempuran, diam-diam menyaksikan pertempuran berdarah di depannya. Dia di sini bukan untuk mencari kunci rahasia. Emosinya tidak banyak terpengaruh oleh pembantaian yang terjadi di depan matanya. He he, aku sudah membunuh 93 orang hari ini. Kenapa tidak jadi 100? Tatapan Suehan menyapu kerumunan yang sudah ketakutan. Ketika dia mengatakan dia ingin menjadikannya 100, kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Semuanya mundur dengan niat mundur. Jangan lari, aku akan membunuh siapapun yang berani lari lebih dulu. Begitu dia mengatakan itu, wajah kerumunan itu menjadi pucat, dan tidak ada satupun yang berani bergerak. Suehan berdiri di langit seperti seorang tiran yang memiliki kekuatan untuk membunuh. Dia memandang kerumunan dengan sikap mengejek. Namun, saat ini, beberapa sosok muda keluar dari kerumunan di belakangnya. Dibandingkan dengan orang lain yang berada dalam keadaan ketakutan, beberapa orang ini sangat tenang, dan bahkan bisa dikatakan agak santai. Mereka berjalan perlahan dari jembatan rantai logam ke sisi platform tinggi di tengah dan menatap Suehan. He he, kakak senior Suehan sama kejamnya dengan rumor yang beredar. Kami terkesan, terkesan. Kemunculan tiba-tiba seekor, burung yang menonjol, mengejutkan semua orang yang hadir. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan senyuman lembut. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum ke pihak lain. Suehan sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut. Beritahu saya nama Anda. Itu hanya nama rendahan, tidak layak disebutkan. Aku bukan siapa-siapa, lembah roh Phoenix, Tang Chi. Wow. Penonton dikejutkan lagi dan lagi. Mereka semua kagum. Namun, mereka tidak takut pada pemuda bernama Tang Chi ini, melainkan tiga kata, lembah roh Phoenix. Di antara semua sekte dan kekuatan di Midland, lembah roh Phoenix jelas merupakan salah satu yang teratas. Pada saat ini, Suehan, yang bersembunyi di luar medan perang, sedikit gemetar. Perhatiannya tertuju pada sosok tinggi di belakang Tang Chi. Itu adalah seorang pria muda berusia awal dua puluhan. Dia tampak lebih muda dari orang-orang yang hadir. Wajah tampannya menampakkan aura bangsawan bawaan. Suehan mengepalkan tangannya. Dia gelisah lagi. Huang, Fu, Hao. Ribuan pikiran terjalin di dalam hatinya seperti jaring laba-laba. Suehan menghela nafas lega. Akhirnya, dia berhenti ragu. Meskipun sosok dan penampilan orang itu lebih dewasa dari sebelumnya, Suehan masih dapat menentukan dengan sekali pandang bahwa dia adalah penguasa kekaisaran bintang suci yang telah jatuh, Huang Fu, Hao. Karena Huang Fu, Hao ada di sini, Huang Fu, Qing pasti ada di sini juga. 1320. Aku bukan siapa-siapa dari lembah roh Phoenix, Tang Chi. Lembah roh Phoenix. Ekspresi Suehan melembut saat mendengar tiga kata itu. Dia mengangkat alisnya dan aura pembunuh yang dia pancarkan perlahan meredah. Jadi, kamu adalah murid lembah roh Phoenix. Maaf, jawab Suehan. Haha, kakak senior Suehan terlalu sopan. Bisakah kamu memberiku sedikit perhatian dan membatalkannya? Tentu saja. Meskipun kedua belah pihak tidak memiliki hubungan apapun, tiga kata, spirit Phoenix Valley, sudah cukup membuat orang takut. Sejak saudara muda Tang Chi berbicara, saya akan melepaskan orang-orang ini hari ini. Semua orang merasa lega saat mendengarnya. Seolah-olah mereka melihat secerca harapan di malam yang gelap. Terima kasih, kakak senior Suehan, karena telah berbelas kasihan. Tang Chi tersenyum. Terima kasih kembali. Suehan meletakkan sabit di tangannya dan berkata, masalah hari ini akan berakhir di sini. Saya permisi dulu. Tunggu. Saat Suehan hendak pergi, Tang Chi mengangkat tangannya dan memanggilnya. Suehan bingung. Apakah ada hal lain? Tang Chi mendengus dan mengangkat tangannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, kakak senior Suehan, tolong serahkan kunci di tanganmu sebelum kamu pergi. Wow. Begitu kata-kata ini keluar, suasana yang tadinya sedikit santai menjadi dingin dalam sekejap. Semua orang memandang Tang Chi dan yang lainnya dengan gelisah. Hahaha, Suehan tertawa sambil melihat senyum damai Tang Chi. Namun, senyumannya sedikit dingin. Matanya yang sedingin es dipenuhi dengan niat membunuh dan sabit di tangannya bersinar dengan cahaya merah darah iblis lagi. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Namun, Tang Chi masih tersenyum. Dia tidak peduli dengan aura mengancam yang dipancarkan Suehan. Kakak senior Suehan tidak mendengarku dengan jelas. Saya akan mengulanginya sendiri. Sebelum Anda pergi, harap serahkan kuncinya. Bang. Sebelum Tang Chi dapat menyelesaikan kalimatnya, bila busur berwarna merah darah berbentuk bulan sabit yang sangat tajam menembus udara dan mendarat dengan keras di platform di bawah. Runtuhannya meledak dengan cepat. Retakan besar yang membentang dari utara ke selatan segera muncul di kaki Tang Chi dan yang lainnya. Segera setelah itu, aura haus darah yang sebanding dengan binatang buas sekali lagi menyelimuti langit di atas kepala semua orang. Tubuh Suehan dikelilingi oleh penghalang iblis yang berapi-api. Hehe, senyuman dingin muncul di wajahnya, dan niat membunuhnya menyebar seperti gelombang. Aku menarik kembali apa yang aku katakan tadi. Kalian bisa menjadi seratus orang. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi pucat, dan tanpa sadar mereka mundur. Ada juga orang yang melihat pemandangan di depan mereka dengan penuh arti. Penampilan Tang Chi saat ini agak terlalu tenang. Kenapa mengganggu? Senior Suehan, tidak mungkin kamu mengambil sesuatu yang tidak bisa kamu ambil, jadi tidak ada gunanya mencoba memaksakannya, kata Tang Chi sambil tersenyum. Hei, simpan kata-kata ini untuk raja neraka. Wow! Angin dingin yang tiba-tiba terdengar seperti auman hantu yang ganas. Seluruh tubuh Suehan memancarkan cahaya berdarah yang menyilaukan. Hu, aura yang kuat menghantam Tang Chi dan yang lainnya di bawah. Serangkaian bayangan buram yang memegang sabit menyapu dari langit. Sinar cahaya dingin terjalin dan bertumpuk. Bayangan sabit itu seperti embun beku, menunjukkan kekuatan untuk merenggut nyawa. Semua orang yang hadir telah menyaksikan metode Suehan dengan jelas. Pada saat ini, mereka sepertinya dapat melihat akhir yang menyedihkan dari Tang Chi dan yang lainnya dengan kepala terpisah dari tubuh. Kalian semua, mati. Dalam sekejap, bayangan hantu memegang sabit berkepala hantu muncul di belakang Tang Chi dan yang lainnya. Bilah tajam yang dingin itu membelah udara dan langsung menuju ke kepala mereka. Pada saat kritis ini, pusaran air hitam muncul di bawah Tang Chi dan yang lainnya tanpa peringatan apapun. Pusaran air hitam menyapu seperti badai, merusak segala arah. Dari pusaran air, tentakel hitam yang kuat menjulur keluar. Setiap tentakel tampaknya merupakan produk jurang maut. Bang! Kekuatan yang sangat ganas muncul dari dalam, dan retakan yang dalam menyebar ke seluruh platform tinggi. Semua bayangan buram yang memegang sabit meledak menjadi awan asap. Bang! Setelah itu, sosok yang sedikit acak-acakan dengan cepat mundur dan mendarat di peron. Sabit di tangannya menyeret tanda sedalam lebih dari 10 meter ke tanah sebelum dia bisa berhenti. Energi gelap. Suehan, yang pucat, mengerutkan kening. Butir-butir keringat menetes dari dahinya saat dia mengamati sekelilingnya dengan gelisah. Di saat yang sama, orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka kaget dan curiga. Apakah itu, energi gelap, yang tadi? Mungkinkah dia ada di sini? Segala macam keributan menyebar ke seluruh kerumunan. Tangci dan yang lainnya yang tidak terluka masih memiliki senyuman santai di wajah mereka. Namun, ada sedikit keceriaan di mata mereka saat melihat Suehan. Aku lupa memberitahumu, Tangci mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Suehan. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke langit. Orang itu juga ada di sini. Ekspresi Suehan berubah muram saat dia berteriak dengan suara yang dalam, di mana dia? Uh, Tangci menyilangkan tangan di depannya dan mengelus dagunya. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, jaraknya cukup jauh. Kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu bisa melarikan diri. Suehan mengepalkan tangannya dengan erat. Tatapannya setajam sabit di tangannya. Dia mengertakkan gigi dan menghela nafas dalam-dalam. Karena jenius nomor satu dari lembah roh Phoenix ada di sini, aku, Suehan, akan mengaku kalah. Aku akan memberimu kuncinya. Setelah mengatakan itu, Suehan mengangkat tangan kirinya dan menyerahkan inti kristal kubus kepada Tangci. Tangci tersenyum. Terima kasih, kakak senior Suehan. Kemudian, Tangci berjalan ke depan dan mengambil kunci dari tangan Suehan tanpa tergesa-gesa. Namun, saat ini, mata Suehan memancarkan cahaya dingin yang kejam. Sabit yang bersinar dengan cahaya merah darah langsung menebas dan menebas Tangci dan yang lainnya. Enyahlah. Suara mendesing. Sabit berkepala hantu itu mengeluarkan teriakan kematian yang lembut. Bayangan Sabit raksasa menebas dan panggungnya retak. Ekspresi Tangci dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka segera menghindar ke samping. Buntut dari gelombang kejut yang dahsyat melanda, menyebabkan orang-orang di sekitarnya terdorong mundur. Hah! Suehan mencibir dengan dingin. Kemudian, dia melompat dan berubah menjadi bayangan saat dia melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun, pada saat ini, di langit di atas sembilan surga, badai petir terjadi. Gelombang hitam yang mengguncang bumi mengguncang langit. Kemudian, kekuatan agung yang sebanding dengan gunung runtuh. Di langit di atas kota kuno, susunan kuno yang bersinar dengan aura gelap tiba-tiba muncul. Pola cahaya saling terkait dan mempesona. Berdengung. Langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Di tengah susunan jimat, pilar cahaya hitam yang tampak seperti bisa memusnahkan dunia jatuh. Kekuatan surga yang tak terbatas mengguncang hati sanubari semua orang. Suehan, yang tidak melarikan diri tepat waktu, mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh wajahnya. Tidak. Saat suaranya jatuh, pilar cahaya hitam yang menembus langit langsung mengenai tubuh Suehan, seperti cahaya ilahi yang membelah langit. Bang, suara yang mengguncang bumi terdengar dan gelombang kejut yang dahsyat meledak di langit di atas kota kuno. Ombak yang menyapu sekeliling menderu. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, tubuh Suehan, yang berada di peringkat Winklut Ranking, meledak berkeping-keping yang memenuhi langit. Adegan ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Terima kasih telah menonton!